hai oke mas bro welcome to my channel bersama cwildragon bersama saya aleka sasi di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips mengenai motor baru ya motor baru Nah apa saja sih motor baru yang mesti cek sehabis turun dari dollar jadi walaupun motor baru itu enggak selamanya dan enggak semestinya enggak enggak semuanya itu sempurna gitu ya mas bro yang namanya motor baru itu enggak selamanya itu sempurna semua itu enggak jadi ada cacatnya terkadang nah poin apa aja sih cacatnya itu dimana dan kayak apa Oke mas bro tau dulu eh hehehe Oke yang pertama kita cek itu adalah tentang bodi emas bro jadi bodi itu perlu dicek juga jangan sampai ada kekurangan ataupun kekeliruan terkait dengan bodinya seperti halnya kita mengecek satu persatu sudut dimana apakah terjadi lecet atau mungkin gores itu ada enggak bisa dicek sobat mulai dari stang sini kemudian ini visor kemudian depan ponnya semuanya dicek ada kekeliruan enggak atau mungkin tergores itu jangan sampai sobat itu ketika beli itu ada yang menggores ya karena itu akan mengakibatkan kurang bagusnya barang tersebut ya enggak bro tas dulu hahaha oke kemudian poin yang kedua ya mas bro yang perlu diperhatikan selain tergores tadi sobat juga harus memperhatikan yang namanya oli nah oli itu jangan sampai bocor Masro kita perlu diingat disini yang ada olinya itu adalah bagian mesin bulan shockbacker depan kemudian belakang kemudian disini ada oligarden nah kita cek juga jangan sampai ada oli yang bocor walaupun barang baru kadang-kadang juga ada yang bocor Masro kadang lewat di sini tutup oli juga bisa kadang bocor sini juga bisa kadang-kadang itu tergantung dari ketidaksempurnaan dari barang baru tersebut ya Masro kemudian kita pilih juga ke bagian depan nah seperti halnya ini nah ini soknya mancrot Masro nah kalau sobat itu baru mendapatkan motor baru itu juga mesti dicek yang namanya shockbacker jangan sampai itu terjadi mancrot ya seperti halnya kasus ini ini mancrot Masro ndak tahu dari sananya seperti ini ya itulah kondisinya nih rembes rembesnya dari sini nih sini tuh rembes ini yang satu bocor Masro ini padahal motor baru baru dua hari atau satu hari seperti ini kondisinya jadi kalau sumpama sobat baru turun aja dari delar itu sobat mesti cek dulu motor tersebut itu benar-benar baik atau tidak kalau sumpama terbuk tindak baik sobat bisa langsung rekal atau minta ganti unit yang baru ya jangan sampai terjadi kecasatan pada motor sobat nah itu adalah dua poin penting terkait dengan motor baru segitu aja mas bro untuk kesempatan kali ini dua penting itu aja yang saya bahas menaik motor baru terima kasih sudah menyaksikan video terbaru dari cewa dragon dan jangan lupa untuk subscribe nya thanks iya oke masro dada Terima kasih.